Di bumi lautan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan enaknya. Dunia hayalan, dunia impian. 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 Dunia hayalan... Dunia...... Dunia...! Dunia. Hai Tantan Tantan Tarik Tarik Eh 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 Tangkap kuda itu, masuk ke kanjang Ayo kurang dia sekarang Jangan sampai ada yang kasih dia makan Masuk Masuk Rasain kamu Sekarang kamu tidak bisa keluar dari tempat ini Selain itu juga Kamu harus puasa sampai Pak Aryobi mau memaafkan kamu Mengerti enggak kuda Shalen Kasian kuda itu Mereka bener-bener gak punya perasaan Siapa tahu aja kuda itu lagi sakit dan gak kuat ditunggang orang Makanya dia jadi liar gitu Ya Tuhan Mudah-mudahan kuda itu selamat Kasian banget kamu Udah gak dikasih makan Di rantai juga lagi Mereka emang keterlaluan Tenang ya kuda manis Aku gak akan nyakitin kamu kok Aku cuma mau nolongin kamu Sekarang Sekarang aku akan bebasin kamu dari rantai ini Terlalu kejam Terima kasih Kamu kuda yang tampan, kamu punya tanda bulan dan bintang di wajah kamu Kalau kamu manusia, pasti kamu sempurna Dan kamu tahu, kalau aku nikah nanti, aku mau banget punya anak yang punya tanda kayak kamu gini Karena dia pasti bakalan tumbuh jadi anak yang sempurna Sekarang, aku akan lepasin kamu Terima kasih, kenapa kamu repot-repot datang cuma untuk menolongku? Kuda? Kamu bisa ngomong? Iya benar, aku bukan kuda biasa, aku kuda peri yang jatuh ke bumi dari negeriku Lalu mereka menangkap aku dan membawa aku ke sini Jadi kamu kuda ajaib? Tapi kenapa sikap kamu jadi kayak kuda liar gitu tadi siang? Aku cuma gak ingin ditunggangi oleh manusia yang gak aku kehendaki Cuma manusia yang bersih dari dosa yang bisa menunggangi aku Baiklah, sekarang kamu cepat pergi dari sini ya Sebelum orang-orang pari yang melihat kita Tunggu sebentar Aku merasa berhutang budi sama kamu Sebelum aku pergi Biarkan aku membalas budi dan penuhi keinginanmu Maksud kamu? Usaplah wajahku ini dari dahiku hingga ke daguku Suatu hari nanti, kalau kamu sudah menikah Kamu akan punya anak laki-laki yang sempurna seperti keinginan kamu Dengan tanda bulan di dahinya dan bintang di dagunya Dia akan selalu bersinar seperti kudanya sepanjang masa Tanda bulan dan bintang kamu hilang Suatu hari nanti, kalau kamu sudah menikah Kamu akan punya anak laki-laki yang sempurna seperti keinginan kamu Dengan tanda bulan di dahinya dan bintang di dagunya Dia akan selalu bersinar seperti keduanya sepanjang masa Sekarang waktunya kamu pergi Bukan tali itu, tapi tali yang di leherku ini Terima kasih ya Apa yang dia bilang itu benar ya Aku akan punya anak dengan tanda bulan di dahinya Dan bintang di dagunya Mana kudah itu? Ya dia ada yang kasih makan kuda itu dan bebasin dia Kalau sampai aku ketemu orangnya Aku akan kurung dia biar dia gantiin kuda liar itu Ya, ayo percaya gak? Kalau aku nikah nanti Aku akan punya anak laki-laki yang sempurna Dengan bulan di dahinya dan bintang di dagunya Dan dia akan selalu bersinar seperti bulan dan bintang di langit sepanjang masa Hei, kalian semua dengar Mawar mau punya anak Dengan bulan di dahinya dan bintang di dagunya Ada-ada aja Mawar, kamu tuh kalau mimpi jangan ketinggian Kita aja wanita kaya dan terhormat Sampai sekarang masih belum punya anak Apalagi kamu anak orang miskin Aduh Emangnya gampang mau punya anak Tapi bener mbak Saya gak mimpi Ada yang bilang sama saya Kalau suatu hari nanti saya nikah Saya akan mempunyai anak dengan bulan di dahinya Dan bintang di dagunya Mawar Sudah nak Kamu jangan berani gitu Sama nyonya-nyonya Aryopimo Ayo Sekarang Kamu minta maaf ya Maaf mbak Maafin anak saya Nyonya-nyonya Aryopimo Tolong jangan diambil hati kata-katanya Karena Anak saya Mawar masih kekanak-kanakan Eh, nangis Congen banget Mawar Saryo Kamu kok nangis Saya bukan anak kecil lagi pak Dan yang saya bilang semua itu benar Tapi mereka semua gak ada yang percaya sama saya Percaya tentang apa? Kalau saya kan punya anak laki-laki Dengan bulan di dahinya Dan bintang di dagunya Permisi pak Ayo Apa? Apa kita gak salah denger mas? Mas mau jadiin Mawar istri kelima Kalian semua tau kan Kalau aku sudah lama pengen sekali punya anak Sekarang kalau kalian gak setuju aku menikah dengan Mawar Maka kalian harus bisa ngasih aku anak dalam waktu sebulan ini Apa kalian sanggup menuhi janji itu? Tapi kalau kalian gak sanggup menuhi janji itu Aku juga gak akan segan-segan untuk mencerahkan kalian Sudah-sudah Pak Emin Iya pak Apa kamu setuju Kalau anak kamu menikah denganku? Saya sih Setuju-setuju aja pak Bagus-bagus Kalau begitu besok juga aku akan menikahinya Dan Mawar akan menjadi istri kelima aku Mawar Besok Kamu akan menikah sama pak Aryobimo Apa? Iya nak Kamu akan menjadi wanita yang terhormat Sejajar sama istri yang keempat pak Aryobimo itu Dan kamu harus bersyukur ya Sudah Biar bapak saja yang potong rumputnya Kamu harus bisa jaga Kondisi kamu ya Kulit kamu jangan sampai kotor Kayak istrinya pak Aryobimo yang keempat itu Iya Enak ya Saya nikahkan Mawar binti Pak Emin Dengan Aryobimo bin Agus Dengan mas Kawin Seperangkat alat sholak Dibayar tunai Saya terima nikahnya Mawar binti Pak Emin Dengan mas Kawin Sekotak perhiasan emas Dibayar tunai Bagaimana? Sah? Sah Saya berjanji Akan menjadi suami dari Mawar Sampai mati memisahkan kami Sampai mati memisahkan kami Kamu ya Kamu pasti udah ngerencanain ini semua Untuk jadi istrinya mas Aryobimo Dan tinggal di rumah Mawar ini Iya kan? Iya Pasti kamu bosan hidup miskin Dengan bapakmu itu kan? Iya kan? Ayo jawab Bohong kamu Kamu tahu banget Mas Aryobimo pengen punya keturunan Dan kita semua belum bisa Ngasih dia keturunan Jadi kamu sengaja menyebar kebohongan Untuk menguasai mas Aryobimo Iya kan? Iya Enggak mas Saya pernah bohong Saya juga gak pernah berusaha Untuk menguasai mas Aryobimo Alah kamu pasti bohong Aku aja kamu ya Awas Kalau saya pinggadu macam-macam sama mas Aryobimo Awas Mas Aryobimo Mas Aryobimo Lagi pada ngapain kalian disini? Kita lagi ngobrol-ngobrol sama Mawar mas Iya mas Iya mas Kita kan pengen kenal lebih jauh soal Mawar Apalagi kan Mawar udah bagian dari kita Yang gak Mawar Bagus-bagus Aku seneng dengarnya karena Kalian sudah bersikap gitu sama Mawar Dan sekarang aku lega Itu artinya kalian sudah menerima Mawar Menjadi bagian dari kalian Oh iya dong mas 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 cobain ini Ini masakan saya loh Bener kamu yang buat Iya dong Maaf Kenapa sih Mawar ya? Hamil Berarti sebentar lagi aku akan punya anak Aku seneng banget ya Aku udah hamil 8 bulan Gak lama lagi Aku akan ngelahirin bayi ini Gimana sama mas Aryomu Dan keempat istrinya itu? Mas Aryobimo sangat sayang sama aku Malah ngelebihin keempat istrinya itu Kadang-kadang aku sampai gak enak hati sama mereka Bagus Mawar Ayah seneng sekali Dengar kamu baik-baik saja He Mawar Kamu dicariin kemana aja sih dari tadi Kamu tahu gak? Mas Aryobimo akan pergi berburuk ke hutan Dia akan ninggalin kita beberapa minggu disini Apa? Bekal-bekal sudah lengkap kan? Mas 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 Aryobimo Ada apa Mawar? Kehamilan saya sudah 8 bulan Gimana kalau saya harus melahirkan Tapi gak ada mas Aryo disini Kamu tenang aja Mawar Nanti begitu kamu melahirkan anak kita Aku pastikan aku sudah ada disini lagi Hati-hati Mawar Terus saya sakit Emangnya kita pikirin? Eh Sekarang mas Aryobimo sudah pergi Kamu gak bisa lagi enak-enakan dan manja-manjaan di rumah ini Iya Kamu harus ingat ya Masih banyak kerjaan kamu di rumah Kamu enak-enak aja ya disini Kamu kan cuma anak tukang kebun Jangan belah gak jadi nyonya ya Bener kak Dia gak pantas disamain sama kita Dia pantasnya jadi pembantu disini Iya Dan kerjaan di dalam masih banyak Cepet kerjain Ngapain aku mau ngerti Ayo Cepet kerjain Ayo Jangan lupa disini Ayo cepat Ayo Diam kamu Jangan belah Diam kamu Diam Diam Ayo Cepetan dong Diam kamu berisik banget sih Ayo 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 Diam 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 Ya Ya Ayo 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mau lihat anak saya. Mana anak saya? Kenapa saya nggak dengar suaranya? Tuh. Lihat. Itu bayi kamu. Nih, lihat. Tidak mungkin. Kalian bohong. Kalian kemana akan bayi saya? Kamu masih nggak percaya? Ini bayi kamu. Coba lihat. Tolong katakan yang jujur. Kalian kemana akan bayi saya? Arum. Arum mana? Arum. Arum mana? Arum mana suaranya? Arumagain maaf. Arum... Sialan kamu Gak pantas kamu ada di rumahku Kalau sampai Kang Ario Bimo tahu kehadiran kamu Kami berempat akan tersingkir Dari ibu lebih baik saya mampusin aja kamu disini Mendingan aku taruh disini aja dia Dan gak sampai besok pagi pasti sudah dimakan babi hutan Mampus kamu Mampus kamu Mampus kamu Tolong mbak Dimana anak saya Pasti mbak kan yang udah bawa dia pergi Tolong kembalin anak saya mbak Kamu tuh emang bener-bener sudah bikin muak ya mawaru Bayi kamu itu tikus Kamu tidak melahirkan anak manusia Tapi seekor tikus Dan dia sama menjijikkan seperti kamu Mbak Rumpah sih udah bawa dia pergi dan ganti dia dengan tikus itu kan Kuda peri itu gak mungkin bohong sama saya Tapi kalian yang membohong Kamu udah gak pantas lagi tinggal di rumah ini Sekarang juga kita bawa dia ke kandang untuk menggantikan kuda itu Jangan mbak Jangan 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 wajah Hei Tidak sampai sini Kamu lebih baik Tidak di kandang Tidak mimpi Yang mau tinggal disini Jangan mimpi Jangan mimpi Jangan mimpi Jangan mimpi Kenapa kamu Loh Kamu udah melahirkan Mana anak kita Arum Maida Surti Tiur Mana anakku Mas Saya Mas Lebih baik Mas Arah ikut aku Akan aku tunjukin Apa yang mawar lahirkan semalam Ayo mas Ikut aku aja Ayo Mas Ayo mas Diam kamu Itu bukan anak saya Diam kamu Diam Ayo Mas Ini mas Yang dilahirkan mawar tadi malam Mustahil Mustahil Lah kok mustahil sih mas Kita semua itu saksinya Mas Aryo Saya tahu Ini pasti kutukan dari semua Kebohongan-kebohongan si mawar selama ini Dia kan pernah bilang Kalau dia punya anak nanti Anaknya akan punya bulan di dahinya Dan bintang di dagunya Enggak Saya gak bohong Mas harus percaya Mas harus percaya itu bukan anak saya Sampai sekarang pun dia masih berani nyoba nutupin kebohongannya mas Mawar Kamu benar-benar sudah mengecewakan aku Kamu gak pantas jadi istriku Dasar wanita Bohong Aryo Aryo Bimo Jangan sakiti anak saya pak Baiming Anak kamu ini benar-benar penipu Dia sudah bohongin saya Lihat apa yang dia lakukan semalam Cuma saya kekot tikus Baiming Kenapa kamu bisa kurang ajar masuk rumah ini tanpa izin Mas Aryo Bimo Kenapa orang ini gak diusir aja dari sini Kalau enggak Dia bakalan kurang ajar mas Mentang-mentang anaknya ada di sini mas Baiming Hari ini juga kamu aku pecat Sekarang kamu keluar dari ruang ini dan kemasi barang-barang kamu Besok juga kamu harus keluar dari rumahku yang kamu tinggalkan sekarang Tapi pak Kamu gak denger juga ya Pak Emit Sekarang juga Kamu keluar dari sini cepetan Atau saya suruh orang untuk mengusir kamu Ayah mau orang mau ikut ayah aja Eh Dasar perempuan sial Kalau mas Aryo bilang kamu gak boleh pergi Itu artinya kamu gak boleh pergi Ngerti? Sudah enam tahun anak ini di dalam perutku Aku akan lihat dia masih hidup atau sudah mati Aku akan muntahin dia sekarang Tadi saya lihat ada kuda ajaib yang bisa bicara Dan tiba-tiba muntahin anak kecil Anak kecil itu hidup Wah pokoknya Di dahinya Ada tanda bulannya Dan di dagunya ada bintangnya Pokoknya cakep banget deh Eh eh Kamu tuh lihat di mana? Di hutan Masa gak percaya sih Kamu mimpi kali? Masa ada kuda bisa bicara? Jangan-jangan kamu kesambet setan alas kamu Ah enggak bener Aku lihat cediri Udah dah Jangan dengerin dia Ya mis Ketika lagi Bohoho Kamu Aduh Gimana nih? Mas Aryo Bimo kan lagi berburu di hutan Dan yang dibicarakan sama orang-orang itu Anaknya waktu itu kita buang Hah? Anak mawar? Anak Mas Aryo Bimo? Aduh Aduh kak Gimana nih kak? Kalau misalnya Mas Aryo Bimo nemuin anak itu di hutan Aduh Gimana ya? Yaudah Kita harus cepat bunuh anak itu Sekarang juga kita harus ke hutan Ayo-ayo Ayo Ayo Wahyu Sekarang coba kamu sebutin apa itu? Daun Bagus Wahyu Daun itu adalah makanan yang lezat buatku Eh Wahyu Kenapa kamu makan? Abisnya aku lapar kata Daun itu bukan makanan kamu sebagai manusia Itu adalah makanan khusus untuk hewan seperti aku Loh aku makan apa? Aku akan kasih kamu makanan Tapi sebelum itu Putarlah ke pintu Baiklah Wah apa ini kakar? Itu adalah celana Kamu sebagai anak manusia Haruslah berpakaian Makasih kakar Bagus Sekarang putar lagi kupingku Aku akan berikan kamu makanan Supaya kamu gak lapar lagi Baiklah Oh Makanlah itu Itu adalah makananmu Sekarang aku udah selesai katar Makannya enak Sekarang aku udah gak lapar lagi Bagus Wahyu Tapi sekarang main-mainnya sudah selesai Aku harus menelan kamu lagi Tapi kenapa kakar? Aku masih mau main disini Karena banyak orang disini yang akan membunuh kamu Aku harus menelanmu lagi untuk melindungi kamu Ayo Wahyu Bersiaplah Baiklah Tiur bangun Tiur bangun Tiur bangun Tiur bangun Tiur bangun Tiur bangun Bangun Sebaiknya kita bunuh aja kuda itu Iya Hei Hei Mas Aryo Ngapain kalian di hutan ini? Mas Aryo Mas Aryo Kami barusan mau bunuh kuda Kuda Mana kudanya? Mana kudanya? Mas Tadi ada kuda yang nyerang kami Terus pas kami mau bunuh Kudanya pergi Iya mas Iya bener Sampai tiur aja pingsan mas Kuda yang mana maksud kalian? Itu loh mas Kuda yang dulu pernah lolos oleh mawar itu Tapi sekarang Tanda bulan dan bintang di wajahnya itu udah gak ada lagi mas Iya mas Mas bunuh aja kuda itu Kami takut kuda itu menyerang kami lagi Iya mas Kuda itu harus dicari dan harus dibunuh mas Baiklah Nanti aku akan suruh orangku untuk mengejar dan membunuhnya Sekarang Ayo kita pulang dulu Iya mas Mari mari pulang dulu Pokoknya kalian harus dapat menemukan dan membunuh kuda itu Dengan cara apapun yang kalian bisa Aku akan memberikan hadiah bagi siapa yang dapat membunuhnya Dan membawa kepalanya kesempatan Ayo cepat sekarang kalian bergerak Cari kuda itu lalu bunuh dia Gendoro Itu dia kudanya Kita tangkap Tolong Tolong aku raksasa Apa yang bisa aku bantu kuda ajaib Aku lagi dikejar-kejar sama kelompok manusia Mereka Mereka Membunuh aku Iya Lalu apa yang bisa aku lakukan Di dalam perutku ini Ada seorang anak kecil yang hidup Aku ingin kamu lindungi dia sama kayak aku melindunginya selama ini di dalam perutku Anak kecil? Mana? Aku ingin melihatnya Baiklah Aku akan muntahin dia dulu sekarang Ternyata dia anak manis dan tampan Kuda ajaib Aku akan lindungi dia Ya Kau jangan takut Tidak ada siapapun yang boleh menyakiti dan menyentuhnya Sekarang Aku akan telan dia Dan kulindungi di dalam perutku Wahyu Tinggallah di perut raksasa itu Kamu akan aman Karena sebentar lagi Mungkin aku akan mati dibunuh orang-orang itu Kater Tapi aku gak mau kamu dibunuh Aku bahkan ketemu kamu lagi Janji ya kalau kita akan ketemu lagi ya Anak manis Aku yang janjikan itu untukmu Nah Sekarang bersiaplah ya Terima kasih raksasa Ya Sama-sama kuda Kepala 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 Kabur Kabur Gimana Kita belum bisa membunuh kuda itu Iya Gimana kalau kita bilang saja Kalau kuda itu Kita sudah bunuh Kalian tahu cuma kita doang Kita gak bakal bisa ngerawan raksasa yang besar itu Belum gak raksasa itu Yang lindungi kuda itu Pak Aryobimo kan bilang Supaya kepala kuda itu biar dibawa pulang Sedangkan kita belum dapat kepalanya Gimana Kita bilang saja Waktu kita mau potong kepalanya Tiba-tiba raksasa datang memakan kita Terus kita kabur Kudanya dimakan raksasa Benar Benar Itu saja Boleh Sekarang kita laporin saja ke Pak Aryobimo Ayo 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 Apa Jadi kalian gak berhasil membawa kepala kuda itu ke sini Dimana kerja kalian Masa disuruh gitu saja gak bisa Tapi kami sudah membunuhnya Tuhan Benar Kalian udah bunuh kuda itu Benar Bu Mas Kalau memang mereka udah bunuh kuda itu Gapapa mas Kita udah aman kok Mas Kuda itu udah dimakan raksasa Jadi kita aman mas Kalian yakin Yakin mas Yakin mas Yakin Baik Sekarang kalian boleh bubar Kalian bubar sekarang Mungkinkah yang mereka bicarakan itu adalah anakku Wahyu Wahyu Sebelum kita mencari kuda Katar Lebih baik kita makan dulu ya Isi perut Sekarang makanlah Ayo Makasih raksasa Kenapa bengong raksasa? Um Kenapa cara makanmu begitu anak manis? Apaku salah Tidak Tidak Tapi aku akan mengajarkanmu makan yang benar Bagaimana cara makan yang benar raksasa? Kamu mau tahu Ikuti aku ya Baiklah Eh tidak Kamu duduk saja Ikuti cara makanku Sekarang Kita ambil ayamnya Ya Ya benar Lalu Makan Dengan Cara begini Ya terus Bagus Bagus Kau memang anak yang pintar Wahyu Ayo makan lagi Makan Wahyu Hari sudah hampir malam Tapi Kita belum menemukan Katar juga Yaudah deh Kita istirahat disini aja Tapi Besok Kita cari Katar lagi ya Baiklah Sekarang Kamu istirahatlah Aku akan buatkan api unggun untukmu Agar badanmu tambah hangat Ya Terima kasih Sampai jumpa Wahyu Raksasa Syukurlah Akhirnya Bertemu juga Terima kasih Raksasa Kau sudah melindungi Wahyu dengan baik Sekarang Biar Wahyu pergi sama aku Aku akan kenalin dia sama keluarganya Iya Katar Aku senang membantumu Terima kasih Raksasa Kamu sudah lindungi aku Iya Wahyu Jaga dirimu baik-baik ya Terima kasih Seruling itu bisa menjadi obat yang mujarak Untuk hati kamu yang sedang sedih Baiklah Raksasa Aku mengerti Aku temuin kamu dibuang ke hutan ini sama istri-istri ayahmu yang jahat itu Lalu Aku bawa kamu di dalam perutku sampai kamu berumur enam tahun Tapi Tapi Katar Gimana kamu bisa tahu kehidupanku yang kayak gitu Kamu kan tinggalnya di hutan Dengan mataku ini aku bisa melihat apapun yang mau aku lihat Katar Aku pengen banget lihat muka ibu aku Itu gampang Wahyu Perhatikan saja api itu Telak Api itu akan memantulkan apapun yang ingin kamu lihat sekarang Aduh Yang bener dikit kak Mijitnya Kek tenaga gak apa Kayak orang mau mati aja Gak punya tenaga Maaf mbak Mawar Mijitnya tuh yang bener Abis ini kan ngilirin aku Mereka bener-bener keterlaluan Dulu ibumu adalah wanita yang sangat cantik dan penyayang Dia yang nolong aku keluar dari kurungan ayahmu Sekarang Nasibnya sangat malang gara-gara empat istri ayahmu yang jahat itu Katar Aku pengen banget nolong ibuku Kamu tahu gak Gimana cara nolongin ibu aku Kamu pengen menolong ibumu Iya Supaya dia gak menderita lagi Diksisa keempat istri ayah yang jahat Aku akan kasih tahu Kamu caranya menolong ibumu Bener keter Iya Kita akan pergi menemui ibumu besok malam saat ia tidur Tapi gak akan bisa lama-lama Jangan sampai ada siapapun yang melihat kedatangan kita Terima kasih Terima kasih Kau masih masak Kakak lihat dia aku miskin Oh iya dong bagi Kamu dikasih kemana Kamu guna wana sih Bukannya bersihin malah kotor-kotorin Kamu gak suka ya disuruh-suruh Maaf mbak sih gak sengaja Gak sengaja gak sengaja Jangan cari alasan kamu ya Pokoknya kamu harus bersihin ini semua Jangan macem-macem kamu Kenapa dia kak? Dia pingsan Eh segitu aja pingsan Dasar cewek pemalas Ayo kita cari orang-orang untuk nyeret dia dari sini Aku mau gak ngeliat disini Yuk Junia crayalan Junia impian Wahyu, Wahyu, Wahyu. Iya kata, ada apa? Shhh, kamu gak boleh berisik disini. Kalo gak mau dipergoki dan ditangkap mereka. Baiklah, aku ngerti. Kita gak punya waktu banyak disini. Kita harus cepat menolong ibumu. Tapi, bagaimana cara aku menolongnya? Sekarang, cabut sehelai rambutku. Aku sudah mencabutnya kata. Hah? Kok rambutmu berubah? Sekarang, cepat pergi temui ibumu. Dan kalungkan itu di lehernya. Setelah itu, kamu harus cepat meninggalkannya. Dan kita pergi dari sini. Baiklah, aku pergi dulu ya. Ibu, ini anak Wahyu. Wahyu, Wahyu. Ayo, cepat. Kalungkan itu di lehernya. Kamu siapa? Aku anakmu, Bu. Yang dulu dibuang ke hutan. Anakku, syukurlah. Ibu yakin kamu memang masih hidup, sayang. Jangan tinggalin ibu lagi. Ibu sangat menderita tanpa kamu. Sayang. Wahyu datang ke sini untuk nolong ibu. Tolong, kamu janji sama ibu. Jangan pernah tinggalin ibu lagi, sayang. Jangan pernah pergi dari ibu lagi. Kamu adalah anakku. Wahyu. Wahyu. Katar, kuda itu siapa? Nanti saya ceritain, Bu. Wahyu, cepat. Cepat kalungkan itu di lehernya. Iya, Katar. Iya, iya. Ada apa, nak? Wahyu harus ngalungin ini di leher ibu. Kalung ini dapat menolong ibu. Baiklah. Sekarang ibu tiduran. Terima kasih telah menonton. Hah, kuda siapa itu? Pasti ada yang menyusup ke sini. Wahyu, ayo kita pergi sekarang. Sebelum orang-orang datang ke sini. Iya, iya. Yuk, yuk, yuk. Yuk, Katar, yuk. Ada apa ini? Nggak, nggak tahu, Pak. Berarti cuma dia yang tahu kejadian di tempat ini. Sekarang kamu cepat bantuin dia, dong. Peja, Peja. Mawar. Peja. Eh, Tunggu, Mas. Peja. Bangun, Peja. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan dia kena kutukan, Mas. Kutukan. Wahyu, kita sudah sampai. Sampai di mana, Katar? Ini adalah desa Fajar. Desa Fajar? Iya. Di sinilah kamu bisa belajar seperti apa kehidupan manusia. Agar kamu bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Sebelum kita balik lagi ke rumah ibu kamu. Sekarang, pergilah ke perkampungan penduduk dan carilah pekerjaan sama mereka untuk melanjutkan hidup kamu. Tapi, apa yang harus aku kerjakan di desa ini? Kamu tenang saja. Kamu akan dapat pekerjaan di sini. Sebelum kamu pergi, putarlah kupingku. Katar, wajahku kok berubah? Untuk sementara saja, Wahyu. Kamu jangan khawatir. Sekarang, putar lagi kupingku. Katar? Tidak apa-apa. Dengan begini, tidak ada orang yang akan mencuri aku dari sini. Baiklah. Semoga berhasil, Wahyu. Kalau kamu butuh apa-apa, temui aku lagi. Makasih, Kapar. Aku pergi dulu. Tapi aku pasti kembali untuk nemuin kamu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Aku mencari pekerjaan Pekerjaan? Pekerjaan apa buat anak sekecil kamu? Apa saja Kenapa kamu mencari pekerjaan? Padahal kamu itu masih kecil Kalau aku tidak bekerja, aku tidak bisa makan Kamu bisa mengangkut beras ini? Kedalam gerobak itu? Boleh aku coba? Silahkan, ayo Tenaga anak ini boleh juga Dia bisa aku manfaatkan Kebetulan, aku memang kekurangan tenaga Buat mengangkutin beras ini Sudah, sudah, sudah cukup Jadi kamu mau bekerja di sini? Iya, Pak Di mana rumahmu? Aku, gak punya rumah Gak punya rumah? Baiklah, kalau begitu Kamu bisa sambil bekerja Tinggal di rumah ini Makasih ya, Pak Nah, sekarang kamu lanjutkan lagi bekerja ya Tarung ini, taruh lagi di situ, ayo Iya, Pak Itu makanan buat kamu Dan kamu boleh tidur di situ Kalau nasinya kebanyakan Kasihkan kucing saja Ya, jangan lupa Besok pagi kamu mesti bekerja lagi Sekarang cepat dimakan nasinya Terus tidur Pak Biasanya Saya makannya Daging ayam Atau daging burung Hah? Daging ayam Daging burung Enak saja kamu minta-minta Kamu pikir rumahku ini restoran apa Awas Jangan ngelunjak kamu Sudah Dimakan saja yang aku sediakan Kalau enggak dimakan Jangan harap besok kamu bekerja denganku lagi Ngerti kamu? Terima kasih telah menonton! Hai, kamu siapa? Loh, kok kamu diam saja? Kamu siapa? Asal kamu dari mana? Aku enggak pernah melihat kamu di kampung ini Aku suka dengar suara suling kamu Sayang Rami? Di mana itu? Ayah? Ayah? Apa? Apa? Apa yang enggak salah dengar? Apa yang baru sedang bicara itu kamu? Sekarang kamu sudah bisa bicara Sayang Sayang Ayah sangat bahagia sekali Sekarang kamu sudah bisa bicara Ayo nak Ayo Ngomong lagi Ngomong apa aja Atau Atau kamu meminta apa? Ayo Ngomong Ayah Dia Boleh tinggal di rumah kita Siapa kamu? Dari mana asal kamu? Namaku Wahyu Aku datang dari kampung Untuk mencari pekerjaan Pekerjaan? Iya Tapi sekarang aku sudah dapat pekerjaan Aku menjadi pengangkut beras milik Pak Bimo Wahyu Kamu mau tahu Sejak ditinggal mati oleh ibunya Rani ini tidak lepas dari kesedihan Sampai akhirnya dia tidak bisa bicara Kamu suka kerja dengan Pak Bimo? Kalau aku enggak kerja sama dia Aku enggak bisa hidup Ayah Ini boleh tinggal di rumah kita ya Ayah Tapi aku harus bekerja Wahyu Kamu tinggal di rumah aku aja Kamu gak bisa kerja Kamu tiup seliling kamu Buat aku Biar aku Bisa ngapus semua kesedihan aku Anggap aja ini pekerjaan baru buat kamu Mau ya? Iya Tapi aku bilang dulu sama Pak Bimo Besok aku kesini lagi Janji? Iya aku janji Oh jadi kamu lagi merencanakan mau pergi dari aku ya Kamu pikir kamu berhadapan dengan siapa Dasar luksial Jangan lupa Dari mana saja kamu Dari tadi saya cariin Kok gak ada kamu disini Emangnya ada apa pak Malam ini udaranya kan dingin sekali Jadi kamu sekarang tidur di dalam aja ya Bener pak Ayo Kamu bisa tidur disini wahyu Kayaknya Saya mendingan tidur di balai aja deh pak Apa Kamu menolak kebaikanku Enggak pak Enggak Mungkin gitu maksudnya pak Enggak pak Yaudah Kamu tidur disini Ya Tidur Disini lebih baik daripada tidur Nanti kamu bisa mimpi yang indah Ini tikernya Pintunya aku tutup ya Mana anaknya sayang Rasanya ayah sudah tidak sabar lagi Ingin melihat dia meniup serulingnya Yang ternyata bisa membuat kamu Berbicara lagi sama ayah Iya ayah Kenapa dia belum datang Sayang Sudah kamu jangan sedih lagi Bagaimana kalau kita cari di rumah pak bimu Kamu setuju? Iya Babimu Pa Babimu 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 Buka pak Buka pintunya aku mau keluar Babimu Pak Babimu Buat apa mereka kesini Jangan-jangan Jangan-jangan mau mencari Wahyu 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 gak akan pernah pergi dari sini Selamat siang Pak Bagio Neng Senang sekali saya Dikunjungi oleh Pak Bagio Ada yang bisa saya bantu Begini bimu Saya dan anak saya kemari Untuk mencari seseorang Katanya dia bekerja disini Namanya Wahyu Iya Wahyu Memang betul Pak Bagio Kemarin Wahyu bekerja disini Tapi Tadi pagi dia sudah minta berhenti Jadi saya gak tahu dia pergi kemana Kalau gak salah Dia akan pergi meninggalkan kampung ini Bu Gimana nih Aku kan udah janji Mau datang ke rumah Rani Kalau ada Katar sini Dia pasti bisa bantuin aku Tapi gak mungkin Katar kan masih berbentuk linci Aku tahu Bagaimana kamu bisa keluar dari sini Kamu siapa Panggil aku Si kucing Si kucing Iya Kamu bisa keluar dari sini Lewat dinding itu Gimana caranya Caranya Kamu singkirkan papan itu Di balik itu Ada jendela Baiklah Keluarlah dari jendela itu Kamu akan tembus di belakang rumah ini Terima kasih si kucing Sama-sama Eh eh Dengar Di depan Ada orang yang sedang mencari kamu Mungkin Mereka adalah orang yang kamu janjikan itu Terima kasih atas petunjuknya si kucing Sama-sama Hati-hati ya Sampai-hati ya Sekarang udah bebas Kata si Kucing Rani ada depan toko Pak Bimo Harus menemuinya Baiklah, kalau begitu terima kasih Kami pamitan dulu Silahkan Pak Baggio, silahkan Rani Sialan Kenapa anak ini bisa lolos Dari kudangku Mahio Maaf Rani, aku terlambat Pak Bimo mengurung aku di kudangnya Apa? Apa? Yaudah, ayo cepet Kami ikut aku Ayo Sialan Kudasar anak Kertau diuntung Kertau begini Aku tidak akan mempekerjakan Dia waktu itu Tepungau dan Kementu Sialan Sialan Kertauni Wahyu Sudah lama aku menunggu kedatangan orang seperti kamu Orang yang bisa membuat anakku tersenyum dan berbicara kembali Aku juga senang bisa bikin Rani senang lagi Sekarang kamu boleh tinggal di rumah ini Anggap aja ini rumah kamu sendiri Iya Dan sebagai rasa tanda terima kasihku Aku akan memberikan apapun yang kamu minta Aku pernah berjanji Apabila ada orang yang bisa membuat anakku tersenyum dan berbicara kembali Aku akan memberikan apapun yang dia minta Makasih Pak Bagio Rani Aku ikhlas kok ngelakuin semua ini Aku gak minta apa-apa Ini juga bukan semata-mata karena aku Aku cuma pengen diop seruling Kamu itu betul-betul anak yang baik Wahyu Sekarang aku gak bekerja lagi di tempat pedagang beras itu Sekarang aku tinggal di rumah Pak Bagio Orang yang paling kaya di kampung ini Dan anaknya Rani itu baik banget Dia udah nganggep aku seperti keluarganya sendiri Bagus Wahyu Lalu kenapa kamu kelihatan murung? Aku jadi teringat pada orang tua aku Andai aja mereka bisa bersatu kembali Dan saling menyayangi Tapi kayaknya itu gak mungkin deh Apanya yang mustahil Wahyu Impianmu itu akan terwujud Bener katar Ya Besok kita sudah harus pergi ke rumah ibumu Karena Kamu sekarang sudah mengerti seperti apa arti kehidupan Aku minta maaf Pak Bagio Aku harus kembali ke kampungku sebentar Masih ada urusan yang harus aku selesaikan Aku juga harus ketemu sama keluarga aku Tapi Kamu akan kembali kesini lagi kan? Iya Aku akan kembali kesini lagi Baiklah Aku tidak bisa melarang kalau kamu ingin pulang ke rumahmu Tapi Wahyu Kami akan menunggu Kapanpun kamu mau pulang ke rumah ini Nah Nah, Rani, ini kudaku, namanya Katar. Dia tuh baik banget sama aku, dan dia pinter, dia juga selalu nemenin aku kemana-mana. Apa kabar, Rani? Kok kudanya bisa bicara sih? Iya, dan yang ini akan bikin kamu lebih terkejut lagi. Katar, kamu siap merubahku? Iya, Wahyu. Putarlah kupingku sekarang. Wahyu? Iya, Rani. Ini wajah asliku. Tapi ini rahasia. Di kampung ini cuma kamu yang tahu. Kamu bisa jaga rahasia, kan? Aku pergi dulu ya, Rani. Kamu doain supaya aku berhasil mengatasi semua masalah di kampungku. Iya, Wahyu. Tapi kamu ingat aku ya, kamu akan kembali lagi, kan? Iya, aku janji. Aku pergi dulu ya, Rani. Aduh. Duh. Nah, kalau diletakkan di sini kan jadi bagus. Iya ya. Nah, kira-kira patung ini kalau dijual berapa ya harganya? Eh, dijual. Huh, ide bagus. Pasti harganya laku mahal. Setuju. Kalau terjual nanti, kita kan bisa belanja-belanja, beli perhiasan. Dan yang paling penting, gak ada lagi bayang-bayang bawa di rumah ini. Iya, Pak. Bentar, bentar, Kak. Tapi, apa? Mas Aryo Bimo setuju kalau kita menjual patung ini, Kak? Hah? Dia sih pasti setuju aja. Emangnya Mawar punya apa yang bisa bikin Mas Aryo masih tetap sayang sama dia? Iya, kan? Mawar kan gak bisa juga kasih keturunan sama Mas Aryo. Iya, apalagi kan Mawar cuma bisa ngasih anak timus. Oh, iya ya, Kak. Tunggu. Tunggu, Wahyu. Ada apa, Kak Tar? Sekarang, putar kupingku. Baiklah. Keliatannya enak. Maaf, Wahyu. Itu bukan makananmu. Itu adalah harta. Yang berwarna kuning berkilau itu adalah emas. Kamu belum pernah melihat harta itu, kan? Sekarang, putar lagi kupingku. Lalu, kamu mundur dua langkah. Iya, Kak Tar. Hah? Kamu berubah, Kak Tar. Naiklah, Wahyu. Ini akan membuat mereka percaya sama kamu. Kita akan membeli patung ibumu. Beli patung ibu? Iya, iya, iya. Aku setuju. Bukan, bukan, Wahyu. Bukan naik ke atas. Tapi, kamu harus masuk ke dalam tubuhku. Duduk di dalam sini. Ini adalah mobil. Berbeda dengan tubuhku saat menjadi kuda. Iya, maaf ya, Kak Tar. Bukan naik ke atas. Katar, ibu gak ada di kamarnya Ke sana ya Wah Bagus-bagus mobilnya Pasti yang punya orang kaya Pejabat kali ini Artis kali ya Bukan Rentenir Tapi ngapain datang ke rumah kita Iya ya Jangan-jangan Siang, ibu Siang, ibu Ada penginapan sekitar sini Tapi gak ada Kalau boleh Saya akan mengasih ini sebagai embalannya Oh Banyak sekarang Kebetulan anak muda Di sini kami masih banyak kamar kosong Iya kan? Oh iya Kamu boleh sirat di sini Dan mungkin Kita simpenin dulu ininya ya Ayo Antara aja Ayo 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 nak Tidak malu-malu Nak, kamu di sini dulu Kami mau rapiin kamar buat kamu Ya Sekalian kami mau pagi-pagi ini Ya Iya, ibu 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 Ada apa ya nak? Patung ini bagus sekali Boleh saya beli? Oh, kamu mau membeli patung kami? Iya Aduh Tapi maaf nak Kami tidak menjual patung ini He? Gimana sih? Oh enggak Maksudnya Patung itu harganya mahal sekali Jadi mungkin kamu gak sanggup belinya Bagaimana kalau saya tukarkan dengan ini? Kamu ini sebenarnya siapa nak? Apa kamu anak pejabat ya? Atau? Hah, itu gak penting Yang penting Kamu kasih dulu perhiasannya sama kami Terus kamu boleh bawa patungnya Baiklah, saya setuju Parmin! Pejok! Sini! Aduh, entar Udah, entar aja Udah, entar aja Tuh, nanti Tuh, nanti Tuh, nanti Anak mudah, kok buru-buru, katanya mau nginap Gak usah bu, saya pamit dulu ya Ya udah, hati hati Saya tahu siapa kamu Kamu anak sejalan itu kan, kamu anak mawar, dia pembohong Ayo kita hancurkan patung itu, ayo, kita hancurkan patung ini Jangan, 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 jangan Ayo, aku jangan, ayo, aku jangan Ayo, aku jangan Ayo, aku jangan Ayo, aku jangan Mau kalian apakan patung ini Wahyu, itu ayamu Dan, siapa kamu? Saya Wahyu Siapa anak ini? Cakep banget mukanya Ada tanda bulan di dahinya Dan bintang di dagunya Sekarang, lepaskan kalung yang ada di lehernya Sekarang kalian jelaskan Ada apa ini sebenarnya Kenapa aku ada di sini? Ibu Wahyu Sudah lama ibu nunggu Kanan ini Mas Aryo Power Kamu udah gak jadi patung lagi Mas, ini adalah anak kita Iya, ayah Ibu adalah tembuku Dan kamu adalah ayahku Oh, anakku Dulu, waktu aku masih baik Mereka membuangku di hutan Dan mereka menukar aku dengan seekor anak tikus Mereka bilang Ibu melahirkan anak tikus Bukan anak laki-laki Hei Kamu jangan sembarangan ngomong ya Siapa kamu? Iya mas Jangan dengerin dia Dia bohong mas Diam kalian Dan di hutan Aku diselamatkan oleh kudaku Apa ayah ingat? Ayah dulu pernah nyuruh orang untuk bunuh seekor kuda Itu adalah rencana mereka yang gak ingin aku hidup Mereka tahu kalau aku ada dalam perut kuda itu Dan kalau aku mati Mereka bisa nyiksa ibu terus-terusan Benar itu semua Jawab kataku, benar itu semua Maafin kami mas Maafin kami mas Maafin kami mas Kami memang membuang bayi itu Tapi kami hilang Kalian memang udah menerjahat Kalian harus minta maaf sama ibuku yang selama ini kalian ciksa Mawar Tolong maafin aku Aku yang sudah salah menilai kamu Aku sudah terlalu percaya sama istri-istri Sekarang kalau kamu mau Aku bisa mencerahkan mereka dan mengusir mereka diru Maafkan kami Mawar Jangan dendam sama kami Iya Mawar Maafin kami Tolong bilang sama Mas Arnyu Bimo Jangan ceraikan kami Mawar Iya Mawar Maafkan kami Mawar Baiklah Saya akan memaafkan kalian semua Tapi dengan satu syarat Kalian harus tidur di kamar saya selama satu tahun ke depan Dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah Saya hanya ingin kalian merasakan derita yang selama ini saya rasakan Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia hayalah Dunia impian Dimana kau berada Bawalah aku kesana Dunia hayalah Dunia hayalah Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Dunia hayalah Dunia hayalah Dunia impian Dunia hayalah Terima kasih telah menonton